Kota yang membawa ku kembali merasakan keberagaman dengan cinta rasa budaya dan akulturasinya. Beregam bangunan ikonik dan penuh makna sejarah tersaji di sini. Gagahnya Tugu Muda, bukti giginya rakyat Semarang mempertahankan kemerdekaan. Bersisian dengan Lawang Sewu sebagai saksi bisu sejarah panjang kota ini. Beralih sedikit ke barat, kelenteng Sampokong terhampar seluas 1020 meter persegi. Bangunan yang menjadi representasi akulturasi budaya, tepatnya Jawa, Islam, dan Cina menjadi saksi sejarah perjalanan Laksamana Cheng Ho, penjelajah muslim dari Cina. Cheng Ho mendarat di Semarang karena jurumudinya kala itu Wang Ji Hong sakit keras. Kedatangan Cheng Ho memicu peningkatan yang pesat pada aktivitas perdagangan dan pertanian. Untuk mengenang hal itu, kelenteng Sampokong hadir dengan dominasi warah merah serta arsitektur khas Cina. Kembali ke kota, bangunan Eropa berjajar di sepanjang komplek Kota Lama, Semarang. Arsitektur Eropa ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang pernah menjadikan Kota Lama sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Bahkan, Kota Lama dijuluki The Little Netherland karena penopilannya yang mirip kota di Belanda. Seluruh area di sini pas banget nih buat berburu foto estetik. Ramaikan beranda media sosial atau merekam jejak sejarah dari keindahan bangunan khas Eropa. Pokoknya, kalau kalian mampir ke Semarang, Kota Lama wajib dikunjungi. Tak ketinggalan salah satu pusat perekonomian di Semarang, Pasar Johar. Tempat yang dalam sejarahnya bukan hanya arah dagang, tetapi juga berkumpulnya beragam budaya. Sejarah pertempuan lima hari, kebakaran, dan revitalisasi semua pernah dilalui pasar ini. Berbicara soal suatu kota, tak lengkap jika kita tak coba makanan khasnya. Semarang punya lumpia, makanan dengan cita rasa manis Cina, dan isian orang-orang ala masakan Jawa. Makanan yang diperkenalkan pasangan lintas suku ini, Tayu dan Wasi, memiliki kenikmatan dua budaya, yaitu Cina dan Jawa. Hmm, sungguh nikmat bukan? Jadi, kapan nih kita ke Semarang? Sampai jumpa di video selanjutnya.